. Viral di media sosial kisah pemuda yang hadir di pemakaman sang ibu menggunakan baju tahanan. Kejadian tersebut terjadi di daerah Bitung, Sulawesi Utara. Video tersebut diunggah akun TikTok at Ayai. Saat dikonfirmasi oleh Tribun Tandahubung Video.com pada Kamis, tanggal 6 Januari tahun 2022, pemilik akun at Ayai membenarkan hal itu. Aulia Pondak, 17, menerangkan jika sebenarnya rulan dan kekasihnya melakukan hubungan badan atas dasar suka sama suka. Anaknya ditahan karena kasus pencabulan tapi sama-sama suka, terangnya. Namun pihak keluarga sang kekasih mengaku tak terima karena masih di bawah umur. Kemudian keluarga sang kekasih melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian. Mereka pacaran terus orang tua si ceweknya udah tahu kalau udah pernah berhubungan intim. Jelasnya, jadi orang tua si cewek gak terima karena masih di bawah umur, imbuhnya. Aulia juga menjelaskan, sebelum meninggal ibunda rulan juga sempat menemui pihak keluarga kekasih rulan. Ibu rulan meminta keringanan hukuman untuk kasus yang menjerat putranya itu. Sebelum ibu ini meninggal ibu ini datang ke rumah perempuan untuk memperingan kasusnya, jelas Aulia. Namun pihak keluarga kekasih rulan pun menolaknya. Tapi ditolak mentah-mentah oleh keluarga perempuan, Aulia juga berharap semoga rulan bisa mendapatkan keringanan hukuman saat sidang mendatang. Sementara ini belum masuk sidang masih tahanan polreskat. Semoga ada keringanan hukuman, harap Aulia. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!